Animasi bersama kami dalam Ayu Sumsal. Pemirsa ratusan warga desa Kedondong bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa melakukan pengecekan dan pelepasan sepanduk yang dipasang sepihak oleh Oknum untuk merebut aset desa berupa kebun sawit seluas 2 hektare. Mempertahankan aset desa berupa kebun sawit seluas 2 hektare diduga dirampas sepihak. Ratusan masyarakat desa Kedondong kecamatan peninjauan Oku bersama Kades dan Perangkat Desa Kedondong serta camat peninjauan mendatangi aset desa guna melakukan pembersihan dan melepas sepanduk pelang yang dipasang oleh Oknum tidak bertanggung jawab diduga hendak merampas aset desa tersebut. Warga kesal lataran selama 21 tahun lebih warga mempunyai aset berupa kebun sawit namun secara sengaja diduga akan dirampas Oknum dengan memasang sepanduk di kebun milik desa. Kepala Desa Kedondong Juanda mengungkapkan keberadaan kebun aset desa secara sah merupakan aset desa yang telah dimiliki selama 21 tahun dan dikelola untuk kepentingan masyarakat. Selama 21 tahun tanah ini tidak ada masalah walaupun suratnya hilang saya baru menjabat ada permasalahan tapi kita banyak bersyukur masyarakat ini merasa memiliki mereka sendiri yang mempertahankan boleh Bapak lihat masyarakat ini banyak yang datang dan perangkat kami dalam rangka mempertahankan hak mereka dan mereka memang memiliki alas hak jadi seperti itu tentunya kalau nanti sampai ke ranah hukum kami juga tersyukur walaupun Bapak lihat sendiri bagaimana antusiasme masyarakat Kedes Kedondong bersama masyarakat akan mempertahankan tanah milik masyarakat desa Kedondong dan memiliki surat jual belih dan saksi bahkan Kedes menegaskan akan melawan oktum yang ingin merampas aset desa dari Ogan Komri Ulu, Widori Agustino, AINJUS, melaporkan